Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya teman-teman ya dengan channel kita seni dan teknologi Apa kabar teman-teman semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke teman-teman ya di video kali ini kita kedatangan HP Oppo A54 ya bisa dilihat ini ada warna hijau turun terus ini ya Jadi menandakan HP ini rusak pada tombolnya teman-teman ya oke maka dia terjadi masuk ke mode recovery Jadi ada tulisan atau tampilan bahasa-bahasa seperti ini select language atau mode recovery ya Ini bisa dilihat tampilan belakang dari Oppo A54 ya teman-teman ya oke Jadi kendalanya HP ini adalah masuk mode recovery ya teman-teman ya atau tampil memilih bahasa Cina Inggris gitu ya teman-teman ya Kerusakan seperti ini sering terjadi pada Android di musim hujan ya teman-teman ya Kalau nggak dia masuk mode recovery atau rusak tombol atau kadang rusak tempat casnya ya teman-teman ya oke Jadi bagaimana cara mengatasinya seperti biasa ya teman-teman ya sebelum lanjut ya Jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan Kita belajar bersama di channel kita ini ya seni dan teknologi Dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya amin oke Jadi nanti kita akan belajar bersama ya teman-teman ya disini bagaimana cara mengatasi HP Oppo A54 Yang tampil mode recovery seperti ini ya teman-teman ya oke Jadi kalau memang tombol kalian itu normal ya bagian bawah khususnya Kita pilih saja langsung reboot maka kalau dia memang tombol normal Dia akan hidup seperti HP umum normal pada umumnya ya teman-teman ya Namun kalau di bagian tombol bawah yang rusak dia akan masuk lagi mode recovery Seperti ini bisa dilihat ini ada tulisan mode recovery Kenapa kalau yang rusak bagian bawah kok masuk ke mode recovery Ya memang itu ya teman-teman ya cara masuk mode recovery ya adalah Menekan tombol power dan tombol volume bawah ya teman-teman ya Jadi kalau HP kalian terjadi kerusakan pada tombol volume bawah Maka sudah positif dia akan masuk mode recovery ya teman-teman ya oke Nah ini coba kita pilih off apakah nanti HPnya mati atau tetap hidup ya teman-teman ya Oke kita tunggu Kalau memang bagian powernya itu normal ya dia nggak hidup ya teman-teman Namun kalau dia konslet juga atau rusak juga dia langsung hidup lagi ya teman-teman ya Seperti pada video sebelumnya yang kemarin kita upload itu yang Oppo A15 Nah itu notifikasi video di atas itu ya teman-teman ya Kalau kalian penasaran bisa kalian tonton video notifikasi di atas tadi ya ikat tadi ya Itu karena tombol power dan volume bawahnya rusak ya teman-teman ya Jadi walaupun dimatikan dia tetap hidup Nah ini bisa dilihat nanti kita akan langsung buka ya teman-teman ya Gimana cara membongkarnya pokoknya disimak terus jangan di skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya oke Di sini bisa dilihat ini sudah dikasih solasi sama orangnya Mungkin tadinya apa sebelumnya itu ini sudah pernah rusak tombol juga ya teman-teman ya oke Pokoknya disimak terus ya teman-teman jangan di skip biar tidak gagal paham Buat kalian yang baru gabung jolali di subscribe ya di like di komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya Oke langsung saja kita bongkar ini Cara membongkarnya ini kita dari bawah ini kita buka back covernya Ini kita lepaskan dulu solasinya teman-teman ya Karena di musim hujan seperti ini sering terjadi HP-HP Android itu rusak kebanyakan pada tombolnya ya Atau juga kadang bisa casanya teman-teman ya sering benar terjadi seperti ini Bisa 4-5 HP dalam sehari kerusakan yang sama seperti ini Oke langsung saja kita buka back covernya teman-teman ya Kita gunakan bekas apa ya ya plastik tipis lah yang penting bisa untuk membuka seperti ini Kita gunakan minyak kaya putih untuk mempermudah membantu saat pembukaan ya teman-teman ya Seperti ini plastik tipis seperti ini ya nanti kita sesetkan maupun bahasan ya Oke kita kasih minyak kaya putih di keramik seperti ini lalu kita oleskan Dikit-dikit saja jangan sampai banyak-banyak nanti melebuh ke LCD ya Oke langsung saja kita buka Kita percepat saja biar tidak kelaman ya caranya seperti ini ya teman-teman ya pelan-pelan saja Jangan sampai masuknya terlalu dalam nantinya inggul fleksibel-flexibel pada di HP-nya teman-teman ya LCD dan lain-lain Oke jika sudah ada celah seperti ini kita tinggal tarik terus ikuti saja ya pelan-pelan saja jangan terlalu dalam masuknya ya Oke kita tunggu Aduh Aduh nyogrok lcd-nya ini retak nih apa screennya hati-hati temannya saat pembukaan seperti ini ini retak nih sangat lumayan sakit ini bisa dilihat nih Dibocor Tidak Hati-hati temannya pokoknya tetap hati-hati saat pembongkaran HP seperti ini bisa dilihat ini Darah segar mengalir ya demi mencari rezeki dan membantu HP orang lain harus tetap semangat ya teman-temannya Oke kita lanjutkan lagi kita percepat biar tidak kelamaan Oke bisa dilihat sudah selesai oh iya teman-temannya tadi waktu kita mematikannya dia tidak hidup lagi teman-temannya Oke jadi pembukaan pada di sekitar di bawah kamera itu hati-hati karena dibawahnya ada fleksibel fingerprint atau tombol powernya Oke bisa dilihat seperti ini Oke selanjutnya kita buka-buka bautnya teman-temannya kita percepat saja pembukaan baut Biar tidak kelamaan di sini ada beberapa baut ya teman-temannya lumayan banyak ini oke langsung saja kita percepat ya kita buka-buka dulu dan ini kita singgirkan dulu back covernya teman-temannya selanjutnya kita buka Oke kita percepat saja sedikit biar tidak kelamaan saat pembukaan baut Oke bisa dilihat sudah selesai ini hati-hati saat pelepasan fleksibel dari tombol on off atau fingerprint ya teman-temannya Jangan sampai lupa nanti ketarik bisa sobek Oke selanjutnya kita cek apakah bener rusak pada volume-volumenya teman-temannya ini framenya kita singgirkan dulu teman-temannya oke bisa dilihat ini adalah volume dari HP Oppo A54 ya bisa dilihat ini sudah rusak ini di sebekasnya dikasih kayak solasi ya teman-temannya ini sangat keliru ini ya seperti ini harusnya diganti saja bisa dilihat harusnya di titik itu ada jenilahnya teman-teman ini atau seperti titik-titik di tengah-tengahnya itu ya karena kalau itu enggak ada tentunya dia enggak bunyi cetak-cetak kalau dipencet ya gitunya itu kurang tinggi gitulah ya kalau titiknya atau tombol di tengahnya itu hilang hilang saja nanti disini kita akan menggantinya temen-temen ya karena kalau enggak diganti ya tetap sejarus seperti ini karena dia sudah shot ya atau konslet ke di sini kita sudah siapkan tombol atau sweetnya kita enggak nganti sekaligus sama fleksibelnya ya namun sweetnya aja karena memang enggak ada stoknya yang pertama ya kebetulan enggak ada stoknya kita kita menggantinya enggak sekaligus sama fleksibel volumenya karena tentunya disini kita kebetulan enggak ada stok jadi kita ganti sweetnya aja tombolnya aja tanpa mengganti fleksibelnya ya Oke langsung saja kita bongkar nanti kalau temen-temen minat dengan tombolnya seperti ini atau langsung fleksibelnya fleksibel volumenya biar enggak ribet kalau seperti ini kan harus melepas dulu dengan solder temen-temen ya Jadi kalau kalian minatnya yang fleksibel langsung bisa lebih enak ya enggak ribet-ribet nanti bisa cek di deskripsi temennya kita taruh di sana linknya ini kita lepaskan dulu mesin pada HP Oppo A54 kita tes kita hidupkan tanpa kita pasang volumenya ya tombol volumenya apakah nanti masih masuk mode recovery apa enggak item temen Oke kita lepaskan dulu ini mesinnya Oke bisa dilihat ini mesinnya kita renggangkan dan tentunya dia tidak menempel ya fleksibel volumenya bisa dilihat nanti kita coba hidupkan Apakah nanti tetap masuk mode recovery apa enggak kalau kita hidupkan tombolnya temen-temen oke kita coba saja tanpa menggunakan tanpa terpasang volumenya oke bisa dilihat ini kita renggangkan seperti ini lalu kita hidupkan tombolnya temen-temen Oke bisa dilihat seperti ini kita hidupkan saja kita colok seperti ini oke kita tunggu nanti apakah tetap masuk mode recovery apa enggak kalau memang dia enggak masuk mode recovery bisa dipastikan karena tombol volumenya itu rusak temen-temannya oke bisa dilihat ini enggak nempel temen-temennya kita lihat apakah ada tampilan mode recovery di pojok bawah kiri ya Nah ini bisa dilihat ya tidak ada tulisan recovery mode pada pojok sebelah kiri bawah ya sudah dipastikan HP ini bisa hidup karena kita lepaskan atau kita tidak pasangkan volumenya ya teman-temannya tombol volumenya bisa dilihat jadi dipastikan ini rusak temen-temennya langsung saja nanti kita ganti tombol volumenya ya Oke kita tunggu kita bercepat sedikit Oke bisa dilihat ya temen-temen ya ini HPnya sudah bisa hidup tanpa kita pasang mesin ke fleksibel volumenya temen-temen ya jadi langsung saja ini bisa dipastikan karena rusaknya pada volumenya Oke jadi kalau HP kalian terjadi seperti ini itu bukan software ya temen-temen ini adalah kerusakan pada tombol volumenya temen-temen ya ke bisa dilihat ini tipenya adalah OPPO A54 ya oke bisa dilihat dengan RAM 4GB ya oke langsung saja kita matikan dan kita ganti tombol volumenya atau sweetnya aja kita ganti karena disini kita enggak ada fleksibel stoknya yang fleksibel volume stoknya langsung kita ganti saja tombolnya aja oke sebenarnya kalau teman-teman belum sempat untuk menserviskannya atau mencari tombolnya tombol volume di bagian bawah ini kalian congkel kalau kalian buang saja nanti bisa hidup ya temen-temen ya namun ya caranya tanggung amat ya kalau udah bongkar ya sekalian diganti ini kalau kalian congkel saja dia HPnya bisa hidup ya temen-temen ya yang bagian bawah ini tombol volume bagian bawah ini kalian buang saja dia bisa hidup ya temen-temen ya namun ya percuma saja sudah dibongkar namun tidak digantikan percuma Oke kita lepaskan saja lalu kita ganti sweet tombolnya temen-temen ya oke oke ini adalah tombolnya temen-temen nanti kita langsung ganti kita ganti sweetnya bisa dilihat nanti apakah sebelah samping-samping atau atas bawah ya ini jalurnya atau min plusnya ya oke langsung saja kita ganti deh ini sudah kita siapkan tadi ya sweet tombolnya nah ini nanti kalau kalian minat atau membelinya bisa kita taruh di deskripsi tentunya linknya ya oke bisa dilihat ini ini yang versi samping-samping Apakah nanti yang kanan-kiri kita ajak kita ukur ya oke nah ini yang kanan-kiri bisa dilihat warnanya beda ya oke langsung saja kita pasang a few moments later Oke ini adalah tampilan setelah kita ganti sweet tombolnya aja temen-temennya bisa dilihat ini jalurnya kanan-kiri ya sama seperti sweet on off pada Oppo A37 itu sama ya persemahannya ya bukan samping-samping tapi atas bawah atau kanan-kiri yang nengarani seperti itu Nah ini yang lama ini yang bekasan tadi ya oke langsung saja kita tes kita pasang di HP-nya Apakah sudah normal atau masuk masih masuk mode recovery teman-teman ya Oke kita langsung pasang ke HP-nya oke bisa dilihat sudah terpasang sekarang kita hidupkan ya teman-teman semoga normal Bismillahirrahmanirrahim Oke kita tunggu apakah masih masuk mode recovery apa enggak ya tapi di sini sudah terlihat ya tidak ada tampilan tulisan recovery mode jadi sudah dipastikan HP ini akan hidup normal ya teman-temannya Oke kita tunggu saja proses loadingnya teman-temannya kalau kalian nanti minat bisa cek di deskripsi ya teman-temannya tombol-tombolnya yang ada fleksibel ataupun yang mode sweetnya aja seperti ini Oke kalau yang moreng yang ringkas tanpa ribet ya beli saja yang fleksibel aneh temen-temen jadi langsung tinggal pasang saja kalau untuk cara pelepasan atau pemasangan sweet tombol di fleksibel yang lama ini sangat mudah temen-temen ya solder itu kalian taruh di keramik atau di ini ya seperti ini kita taruh saja fleksibelnya pada gagang ujung ya apa nengarani tengah ya Nah seperti ini kalian tumpangin saja terus diambil dengan pinset seperti itu saja cara melepaskan atau cara memasangnya sangat mudah sekali ke bisa dilihat HPnya sudah hidup normal temen-temennya sekali lagi terima kasih udah klik video ini jangan lupa dibantu like di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama di channel kita ini seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua amin ke nanti tinggal kita pasang-pasangin back covernya temen-temen yang penting HPnya sudah normal kembali Oke gitu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya sekali lagi Terima kasih banyak ya udah nonton video ini karena kalau tanpa kalian channel ini bukan apa-apa temen-temennya disini kita belajar bersama untuk Bagaimana cara mengatasi HP Oppo a54 yang tampil mode recovery temen-temennya ya Oke sekarang kita tes tombol volumenya nah ini bisa dilihat ya temen-temen tombol volume atas dan bawah sudah normal nah ini bisa dilihat Oke jadi seperti inilah temen-temen cara mengatasi HP Oppo a54 yang tampil mode recovery atau select language temannya Oke gitu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi tawwq walidahya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Sub indo by broth3rmax